Menggandeng stakeholder terkait Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda, Papua Barat menggelar seminar akhir analisis pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan budaya di Provinsi Papua Barat. Dalam seminar akhir tersebut, ditetapkan 14 rekomendasi yang akan diusulkan untuk pengembangan Pulau Mansinang. Dengan mengusung tema pengembangan dan pengelolaan situs pekabaran Incil GKI di Pulau Mansinang menuju kawasan wisata religi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda, Papua Barat menggelar seminar akhir analisis pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan budaya di Papua Barat khususnya untuk mewujudkan Mansinang sebagai pulau bersejarah dan peradaban yang dikenang sepanjang masa meminimumkan konflik. Mengintegrasikan program pembangunan daerah guna mendukung pembangunan situs Pulau Mansinang serta mengoptimalkan aset negara. Dalam seminar tersebut, beberapa masyarakat adat serta masyarakat yang bermukim di kawasan Pulau Mansinang memberikan masukannya. Perwakilan warga Mansinang, Yaakobus Rumadas mengatakan, pengembangan situs Pulau Mansinang harus disosialisasikan kepada pihak Senode karena situs tersebut berkaitan erat dengan pengabaran Incil di Tanah Pupua. Selain itu, setiap program maupun rekomendasi yang sudah ditetapkan harus segera direalisasikan. harus disosialisasikan kepada kerajaan Indonesia di Tanah Pupua. Dan memiliki pimpinan kerajaan terpilih kami, Senode. Ini harus. Karena Senode punya kebanyakan pengabaran Incil di Tanah Pupua. Kepala Kiraat Rumbekwan, Korneles Rumbekwan mengatakan pengelolaan situs Mansinang harus dilakukan dengan baik sebab apabila dikelola dengan benar, maka menghasilkan keuntungan. Menurut Korneles, selama ini aset Pulau Mansinang jarang dimanfaatkan masyarakat misalnya seperti air pada sumur tua. Sedangkan beberapa pengunjung dari luar Papua kerap kali datang ke Pulau Mansinang untuk mengambil air tersebut. Terima kasih telah menonton! Sementara itu Kepala Balitbang Dapapua Barat Prof. Charlie Dhani Heto pun mengatakan dalam kegiatan seminar akhir tersebut telah disepakati 14 rekomendasi untuk diusulkan dan dituangkan dalam bentuk aksi maupun program yang akan disampaikan kepada Sekda Papua Barat agar dapat dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD sehingga bisa diimplementasikan oleh beberapa OPD terkait. Menurut Prof. Charlie, hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan Pulau Mansinang sebagai jati diri orang Papua dan merupakan pulau peradaban yang memiliki nilai strategis. Dan kita harapkan ini akan menjadi bagian dalam penyusunan RPJMD yang sedang dilakukan oleh teman-teman di BAPEDA sehingga itu akan secara langsung terukur dan juga secara spesifik itu bisa langsung masuk ke dalam OPD-OPD terkait karena kita sudah hasilkan dalam bentuk matrix yang mana menjadi tanggung jawab OPD mana, begitu stakeholder yang mana. Berdasarkan informasi dari 14 rekomendasi yang ditetapkan beberapa diantaranya adalah mendorong penyusunan rancangan berdasi dan berdasus tentang pengelolaan situs Pulau Mansinang. Perbaikan fasilitas yang rusak dan pemeliharaan berkelanjutan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten kota Setanah Papua. Penataan mekanisme penggunaan sarana-prasarana situs Pulau Mansinang serta Sinode melalui klasis GKI Manokwari melibatkan partisipasi gereja lokal untuk memelihara keberadaan situs di Mansinang. Dengan melibatkan badan pengelola, pemerintah provinsi Papua Barat maupun pemerintah kabupaten Manokwari, pihak Sinode, gereja dan masyarakat adat suku Doreri serta seluruh masyarakat yang bermukim di Pulau Mansinang diharapkan seluruh rekomendasi yang telah dihasilkan dapat ditindak lanjuti demi pengembangan situs sejarah Pulau Mansinang yang terdiri dari gereja tua, asrama putri, sumur tua, kuburan serta patung Kristus Raja, gereja epicentrum maupun museum. CV Tandililing mengabarkan di mana kita ke Jakarta lagi gitu terus yang kedua tentang